yo guys selamat datang kembali di channel nfg dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay oldboy nah kemarin tuh akhirnya kita berhasil ngebuka yang atas ya jadi di area yang lava lava itu portal yang atas kita berhasil buka tapi ya kita ke atasnya sambil dikejar-kejar lava ya oh gila sih dikejar-kejar lava dan kita tipis banget untuk lolosnya itu dan sampai akhirnya kita lawan boss dua boss sebenarnya jadi yang pertama itu boss gorilla terus yang kedua boss ular naga ya itulah naga lah naga naga batu gitu dan akhirnya kita berhasil keluar dari tempat lava-lava itu dengan cara naik ular naganya itu ya sekarang ular naga tuh tadi ular naga sekarang ular naga ya itulah pokoknya ya kalau lihat episode kemarin pasti tahu guys maksudnya terus kita naik muter-muter aku juga sampai agak pusing sih guys pas itu jadi kameranya memang muter-muter kayak gitu jadi ya mohon dimaklumi dan sekarang kita berhasil lolos dari situ nah cuma Oh ini nih ini naganya nih nah ini dia naga yang kemarin kita naikin ya sampai bisa keluar sejauh ini Wow apa nih uh twig mantap apakah kita bakal berteman sama twig kayaknya iya ya kayaknya nih dia ini udah mulai nge-hint nge-hint hahaha kau kasihan dia kayak di peralat sama skypiratenya buat macam-macam hal termasuk ngancurin Advent terus nge-distrike mereka biar Advent itu ini Piratenya itu bisa masuk ke Vili sama Advent dan lain-lain lah tapi nggak apa-apa sih kalau emang dia bisa berubah kayak si Alphonse ini kan hahaha otosnya juga kayaknya bingung itu lihat munkanya datar itu ini ya loh apa rambutnya datar tuh biasanya dia kayak mikir sedih gitu ayolah Gedi ampekan no 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 jangan ayolah kita bisa kita bisa oh iya dong kita sampai bener-bener nggak bisa pakai Gedi dong nggak bisa pakai Alphonse nih hahaha oke oke kita bantu kita bantu ya lelehin nih hmmmm nggak lelehin deh kita pecah dan gitu let's go uh 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 ini nggak bisa terbang tapi nggak bisa terbang aja kita nggak bisa mendekat jadi dengan gampangnya langsung sampe depan dong nah ini guys dia kita perlu bantuannya ini buat sesuatu nih dan kayak tadi kan ada kayak kait gitu kan kemungkinan besar pakai skillnya si Twig ini buat nge-kait bulut-bulutnya ini loh ini 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 oke 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 kita angkat dia ya web nah itu kan bener kan bukanku karena dia laba-laba kan jadi konsepnya kayak Spiderman gitu lah kita bisa ke sana nggak? nggak bisa ke sana aja dipakar nggak bisa dipakar oke kalau gitu kita ke atas aja oh pegang dulu entah-entah pegang dulu hmm nice oh gimana caranya ngarahin nah biar nggak nggak dorong jatuh ya kita lelehin ini ya kita pecahin ini tunggu 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 ini berarti sih no no yuk 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 web ke sini dulu kita maju terus ini bisa kita tembakin kan berarti nice sebagai gantinya GD dia tembakannya lumayan juga ternyuk yuk 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 cuman tidak bisa skill ya dia cuma nge-stun enemy-nya jadi di bekep pakai jaringnya dia terus musuhnya zatohnya Spider-Man lah persis guys tau lah Spider-Man kayak gimana skillnya ya kan sama juga laba-laba tapi ini berguna sih bisa nge-stun segini nih sambil nunggu Alphonse skillnya penuh lagi nah nice kita tembak-tembakin aja dulu nih kalau gak aku kalahin tuh ada yang kurang rasanya jadi kebiasaan main game barbar dari dulu dari kecil mungkin kayak gini makanya meskipun musuh-musuh kroco gini kayak harus habis gitu loh makanya aku gak pinter main game stealth guys FYI yang kemungkinan yang nong-ikuti series ini udah pada tau aku gak pinter main game stealth karena jadi pikiranku tuh babar-babar-babar harusnya sebagai gamer yang avid gamer maksudnya yang bener-bener interest sama gamer tuh harusnya bisa lah stealthy gitu tapi masih harus banyak belajar guys ya malah curhat aku eh jangan pergi dong masa udah bantuin kayak gitu masih butuh skillnya dia juga pasti butuh bantuan kita buat banyak health sih aku yakin eh oh dia gak bisa terbang terlalu tinggi gak tau kenapa ya entara kecapean atau udaranya dingin tapi kita bisa dapet ini treasure lumayan berapa ini tadi sekitar 20 mungkin ya aja gue lah kita ngikutin si tweak dia kemana tapi kalau ada buah mau dong aku buah nih apa ini oh 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 kenapa dia kenapa dia yang keluar gak apa-apa hmm kita musuhnya banyak guys kayak gini-gini semua modelannya nah kita reload dulu kita reload dulu ini gak bisa ngisi ulangnya lebih cepet ya tuh aku pengen itu isi ulangnya lebih cepet guys biar bisa blar blar ini tadi gak tau kita hitung ya tuh 3 4 4 5 6 ya 6 detian ya sebenernya kita lewatin gak apa-apa CP sekali lagi nah ini jangan dilewatin ini artinya run kalau musuh-musuh itu bisa kita lewatin cuma sekali lagi guys rasanya ada yang kurang kalau aku ninggalin musuh-musuh disitu aja tanpa di kalahin aduh ini yang lempar serangga kan oh bukan 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 aku pikir yang lempar serangga di atas serangganya ya udah gak apa-apa 6 detik 6 detik 6 detik ngapain 6 detik apakah kalau kita terbang-terbang reloadnya makin cepet enggak juga guys aku berharap terlalu banyak oke next gak bisa ke atas ya karena berbang ke atas si otus kecapean gitu nice masih gak ada buah kita masih gak dikasih buah lho hmmm aduh yang kena semua satu ya udah otosnya aja yang keluar tunggu kita ke atas kayaknya gak bisa karena ketolak sama angin bukan nama merk ya guys tertolak sama angin yang kedua ke kanan ini dan aku gak biar kalau bisa kirilah kayaknya tuh kan anginnya tuh keluar dari lubang-lubang ini kayaknya kayaknya loh ya ceritanya gitu jadi mau gak mau kita harus nemuin tweak dan ini apakah layar kayaknya bukan ya kita bisa tembak bukan kita serang juga bukan kita terbang ke atas terbang terbang tuh backgroundnya guys ada kapal-kapalnya si skypirate masih berkeliaran dekat sini no dia mau ngincer mana lagi apakah dia mau ngincer reliknya eh ini tweak ini keluarganya si tweak dan didatengin sama skypirate wah dijarah dong kampungnya skypirate ini emang dia sampai sejauh ini loh guys nyerang keluarganya si tweak reliknya aja belum dapet kita guys aku ngeliat menu caranya gimana sih aku mencetin semua ya guys ctrl n m l j k kok gak bisa ya items oh items dari sini ini ya kan kita kayak gak punya relik apa-apa gitu ya sudah kita bakal masuk sini kayaknya sih dan kemungkinan next nya bakal kesini ke atas nunggu ini dibuka harus progress story dari di dalam sini nice ah ayahnya sama kakaknya atau adiknya bro bro dia bilang still pretending to be masih berpura-pura buat jadi laba-laba emang dia bukan laba-laba aku pikir dia laba-laba beneran beneran ini gak akak sih si si tweak ini tuh sebenernya bukan laba-laba ternyata guys tapi dia cuma berkostum laba-laba padahal makanya aku lihat keluarganya kok kayak bukan laba-laba tapi dia laba-laba gimana ceritanya nah ternyata selama ini tuh dia cuma dressed up berpakaian seperti laba-laba padahal dia itu serangga kayu mungkin gitu ya stick bug wala wala dia tuh bukan laba-laba aslinya cuma lihat di kamarnya ini jadi dindingnya itu ada gambar laba-laba ada kayak apa ini kayak riset tentang laba-laba berarti dia tuh memang kayak mengidolakan laba-laba gitu loh dan kayak dedikasinya buat jadi ya semacam spider-man asli ini spider-man di universe ini guys cuma dia gak punya power ya sama spider-man juga ada yang gak punya power ya dia bikin alat sendiri ya ini persis nih spider-man-nya nih oh ini aslinya tuik wuuu kasihan sih tapi dia kayak gak boleh berangan-angan gitu loh sama ya memang hidup itu harus realistis guys tapi ya berangan-angan boleh lah tau dari mimpi jadi kenyataan kan ya why not ya kan klik aslinya kayak gini ternyata bentuk aslinya nih antara kocak tapi kok kasihan ayolah tuik ayo ikut ikut ya stick bug apa sih istilahnya stick bug itu bahasa Indonesia ya mungkin serang gak kayu gitu ya ya dan dia kayak keluarganya itu kayak bilang tuik itu troublemaker tuik itu kayak ya mostly troublemaker sih cuma ayolah tuik let's go let's go kita 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 bertualang berpetualang bersama nah pakai tuh kostum laba-laba ya gak apa-apa jadilah spider-man disini ini tuh pakai warna-warnanya orange ya tadi dan mukanya sekarang biru berarti dia pakai topeng juga ternyata full wah dedikasinya ngeri sih ini ini ya lah let's go lah kita bareng-bareng bertiga berempat nanti sama gd ini kalau gd balik tunjukin kalau si tuik ini gak punya niat jahat nah dapet satu kartu karakter lagi sling nice tuik slowdown or tangle enemies ya bener ya bisa ngejerat ngejerat enemies dan bisa hook terus ini kita kemana kemana guys apakah ke atas bisa ke atas oh ini bukan kita balik lagi dong oh iya kita balik lagi guys karena tadi kan ke atas ada hook yang bisa uff 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 salah guys nah klik kiri harusnya nice yuk nah pegangan di atas pegangan lagi jangan sampai jatuh pegangan lagi kesana nah ini kiri apa ke kanan ya kayaknya ke kanan ya jadi aku mau ke kiri dulu cek cek dulu ini pegangan terus nah kan sebenernya kan ada treasure lumayan aku pengen kok bukannya reshop lagi guys biar bisa beli trinket ow ow ya apa itu turun gak damage juga jadi gak masalah let's go ini nice sih kemampuannya si tuik ini meskipun dia dapetnya dari kostum well no problem selama masih berguna it is berguna pirate pace wow oh guys betulin posisi mic dulu nice ternyata beastnya para pirate itu ada di deket sini guys jadi deket banget sama keluarganya otus eh keluarganya otus keluarganya twig dan ini kita bakal ngingetin atau ngasih tau lah ya ngasih tau keluarganya si twig kalau ternyata nah ternyata beastnya itu sekitar sini cuman nah ini yang aku gak tau nih ketika kita sampai sana nanti apakah ada sesuatu yang akan terjadi aku gak tau aku gak tau tapi hopefully gak ada ya hopefully gak ada please aman 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 pikir kalau piratenya dateng lagi terus ngejarah kan nah mereka tau udah mereka gak pengen pindah gitu kasihan banget itu pukanya aduh jalannya udah pelan banget tapi udah tua banget sih itu hahaha hahaha gak apa-apa gak apa-apa ini teman kita santai-santai hahaha hahaha woi tenang pak tenang pak woi nah udah tenang dulu hahakat dia nyamaran juga padahal ada alasan yang lebih baik dong Alphonse tweeknya sendiri juga bingung loh so warm behind a waterfall in tropos 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 berarti harus balik lagi guys ah mau diantar sampai strato oke lah oke udah kita gak ada urusan lagi kayaknya disini aku malah pengen balik ke bukenari jadi ya sekalian aja lah ya kita diantar ke strato terus kebawah ke gili kalo gak salah inget ya please jangan aduh ternyata udah diambil sama si terk ah repot nih tambah repot nih oke ini dimana btw ini dimana btw dekat behind the waterfall in tropos oke oke Oh, dia mesti bilang kalau mereka juga khawatir sama Si, siapa namanya, Twig ini, tapi ya, itulah Kadang-kadang mau ngomong gitu susah Cuma ya, tetap dalam hati mereka tetap mengkhawatirkan Twig Oke, oke, kita pakai Alphonse, kita nyalain dulu ini biar terang Mungkin-mungkin nggak ada nengat lagi lah ya Ayolah, jangan udah nengat lagi lah, aku males banget kalau udah nengat Nengat-ngat nggak jelas itu Yang penting, makan dulu, makan dulu Biar energinya Hmm, tenang tuh Tapi enak nih pakai si Twig Tuh, nggak keluar sama Twig Apa, habis di jaring sama Twig, nggak keluar lagi Ini kemana guys aku? Apakah cuma muter? Iya dong, cuma muter aja dong ini Oh, nice, dapet satu set ring Kita hilang ya, oke, berarti udah habis, satu setnya tuh udah habis Bisa ke bawah, aku bisa ke kiri Tunggu, yang mana dulu nih Tropos Eh, tropos tuh harusnya arahnya ke bawah Kemungkinan ya Kemungkinan arahnya ke bawah, jadi aku bakal Ke kiri dulu, apa itu? Kenapa suaranya kayak gitu? Diancurin, nggak bisa dihancurin Oke, baiklah Mau ambil harta karun di situ gimana caranya? Nice Terus bisa turun? Nggak bisa turun dong masih ya Buset Disini juga isinya batu Nggak bisa dihancurin Plamasi Nggak bisa, nggak bisa Alphonse nggak bisa ngancurin ini Kita juga nggak bisa masuk ke sana Terus caranya ngancurin gimana? Mungkin nanti kali ya Yaudah deh Bakal Turun dulu Tuh, ke satu Ayo, mana yang disini? Nah, hilang Tuh Oke Waktu recordingnya udah nggak lama lagi Kita sampai strato udah Nice Ngapain? Mau lempar-lempar? Nggak usah lempar-lempar Kita udah sampai Alam terbuka lagi Strato sebelah mana? Nggak tahu nih Tuh Enak semua tuh Tunggu aku kalau mau balik ke Bukan dari shop Caranya gimana guys Wadidaw Tempatnya muter-muter aku bingung Wih, dapat tata karun Ini nggak Kuduga sih Oke, nice Ntar Ke bawah kali ya Aku Hilang arah Beneran guys Ini mana nih Arah Baca Baca Propos This way Ah, ada buah Ada buah Apa itu? Ada suara yang di Kayak dorusnya dikebuk Ini lagi Pink Min Kena masalah Kena masalah Mulu dari dulu Entah pingwinnya sama Entah pingwinnya beda Tapi keluarga Pingwin yang itu Kena masalah Mulu Tembakannya si Lumayan tuh Nggak mau diantar kebukan dari shop lagi nih Lagi sih lucu dong Yes Nice Kita Nyelamatin satu Pink Min lagi Untuk Bukan dari shop Ya Bener Nggak salah sih Itu Very weird Vela Nice Oh, kemungkinan gitu ya guys Buat Wow, tapi yang ini nggak bisa nih Ah, catup No Untuk nggak apa-apa Buat Nge Apa ya Ngelewatin air terjun Kemungkinan besar Ada cara untuk pakai Huknya si Oke, kita Bukan dari shop ada di mana Bukan dari shop ada di mana Harusnya di bawah sih Kalau ini Kalau ini Kayaknya bukan deh Aku agak lupa-lupa ingat ini Petanya Gak lihat Gak lihat Gak lihat Gak lihat Iya Bener, bener, bener Harusnya di sekitar sini Canary shop itu harusnya di sekitar Nah, ini dia Mantap Kita masuk dulu Kita beli trinket Dan kita closing habis itu Tepet apa kita Jangan bilang topi lagi Awas nih topi lagi Wih Pistolnya Gedi nih Ini yang dicari Cuma masalahnya kita Nggak bareng Gedi sekarang Jadi nggak bisa nyobain Oke, oke, oke Aman, aman Nice Trins Gedi Pistol Oke Nanti jarak tembakannya Gedi Naik ya Ini bisa dong Ape 2 trink Ada monster di dalam sini Tapi nggak apa Dia kayaknya cuma nganterin barang deh Thank you Dan kita dapet Topi lagi Jadi kita dapet masing-masing Topinya Karakter temen kita ini Ada si Gedi Ada Alphonse Ada Twig Sekarang kita dapet Topinya Twig Cosmetics aja kayaknya nih Jadi nggak ngaruh kemana-mana Jadi lucu sih Kita pake aja Ini 2000 Kurang 50 Yang ini Nggak tau berapa Jadi belum bisa Ya, lumayan lah Kita udah dapet 2 tringkat Masih pun satunya topi Tapi Satunya Lumayan berguna Buat Gedi ya So Untuk episode kali ini Sampai disini dulu guys Daripada nanti Durasi yang kepanjangan Thank you banget Buat yang udah nonton Jangan lupa jaga kesehatan Dan jangan lupa juga Support channel ini Dengan cara Like Share video ini Subscribe ke channel ini Biar lebih rame lagi guys Atau kalau mau dislike Juga nggak apa-apa Tapi kasih aku juga Kritik Besaran atau opini kalian Biar aku bisa lebih baik lagi Di channel ini Atau channel ini juga bisa Lebih baik lagi Duh ngomong belipet ya kan Mau closing aja So Thank you banget sekali lagi Dan kita ketemu lagi Di episode selanjutnya Bye guys Bye guys Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax